Berikut hasil pertandingan Euro 2024 pada tanggal 19 Juni sampai tanggal 20 Juni dini hari tahun 2024. Laga antara Kroasia melawan Albania berakhir imbang dengan skor 2-2. Gol dari Kroasia dicetak oleh Andrei Kramarik pada menit ke-74 setelah mendapatkan umpan dari Ante Budimir. Dan gol bunuh diri dari Klaus Gijasula pada menit ke-76. Sementara gol dari timnas Albania dicetak oleh Kasim Laci pada menit ke-11 dari umpan Jasir Asani. Dan Klaus Gijasula pada menit ke-90 plus 5 pada perpanjangan waktu babak ke-2. Selanjutnya, laga antara Jerman dan Hungaria berakhir dengan kemenangan Jerman dengan skor 2-0. Gol dari timnas Jerman dicetak oleh Jamal Musala pada menit ke-22 setelah mendapat umpan dari Ilkay Gundogan. Dan gol dari Ilkay Gundogan pada menit ke-67 setelah mendapat umpan dari Maximilian Mittelstadt. Dan laga antara Skotlandia melawan Swiss berakhir imbang dengan skor 1-1. Gol dari timnas Skotlandia dicetak oleh Scott McTominay pada menit ke-13 dari umpan McGregor. Dan gol dari timnas Swiss dicetak oleh Sherdan Shaqiri pada menit ke-26. Dari hasil pertandingan ini, berikut hasil klasemen sementara Piala Eropa 2024 sebagai berikut. Klasemen di grup A. Posisi pertama ditempati oleh Jerman dengan raihan 6 poin. Posisi kedua ditempati oleh Swiss dengan raihan 4 poin. Posisi ketiga ditempati oleh Skotlandia dengan raihan 1 poin. Dan di posisi keempat ditempati oleh Hungaria dengan raihan 0 poin. Klasemen di grup B. Posisi pertama ditempati oleh Spanyol dengan raihan 3 poin. Posisi kedua ditempati oleh Italia dengan raihan 3 poin. Posisi ketiga ditempati oleh Albania dengan raihan 1 poin. Dan di posisi keempat ditempati oleh Croatia dengan raihan 1 poin. Klasemen di grup C. Posisi pertama ditempati oleh Inggris dengan raihan 3 poin. Posisi kedua ditempati oleh Denmark dengan raihan 1 poin. Posisi ketiga ditempati oleh Slovenia, dengan raihan 1 poin. Dan di posisi keempat, ditempati oleh Serbia, dengan raihan 0 poin. Selanjutnya, klasemen di grup D. Posisi pertama, ditempati oleh Belanda, dengan raihan 3 poin. Posisi kedua, ditempati oleh Perancis, dengan raihan 3 poin. Posisi ketiga, ditempati oleh Polandia, dengan raihan 0 poin. Dan di posisi keempat, ditempati oleh Austria, dengan raihan 0 poin. Dan, klasemen di grup E. Posisi pertama ditempati oleh Rumania dengan raihan 3 poin Posisi kedua ditempati oleh Slovakia dengan raihan 3 poin Posisi ketiga ditempati oleh Belgia dengan raihan 0 poin Dan di posisi keempat ditempati Ukraina dengan raihan 0 poin Dan terakhir, klasmen di grup F Posisi pertama ditempati oleh Turki dengan raihan 3 poin Posisi kedua ditempati oleh Portugal dengan raihan 3 poin Posisi ketiga ditempati oleh Ceko dengan raihan 0 poin Dan di posisi keempat, ditempati Georgia dengan raihan 0 poin Selanjutnya, daftar top score Piala Eropa per hari ini sebagai berikut Posisi top score untuk sementara dipegang oleh Jamal Musala M dari Timnas Jerman dengan torehan 2 gol Disusul Alvaro Morata, Barnabas Vargas dari Timnas Hungaria, Bril Embolo dari Timnas Swiss, Emreken dan Fabian Ruiz dari Timnas Jerman masing-masing dengan 1 gol Kemudian, daftar top asis Piala Eropa 2024 per hari ini sebagai berikut Posisi top asis untuk sementara dipegang oleh Mendenis dari Timnas Rumania dengan torehan 2 asis Disusul Kai Havertz dan Thomas Muller masing-masing dengan 1 asis Berikut jadwal pertandingan Piala Eropa 2024 selanjutnya, Mei ke-2 Pada hari Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024, akan berlangsung laga antara Slovenia dan Serbia pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Diikuti dengan laga antara Denmark yang akan berhadapan dengan Inggris pada pukul 23 waktu Indonesia Barat Dan pada dini hari, Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024, dilanjutkan dengan laga antara Spanyol melawan Italia pada pukul 2 Laga dapat kalian saksikan di RCTI atau RCTI Plus dan Leaf Streaming Division Plus